Intro Alhamdulillah, program Wakaf Al-Quran Peduli Negeri telah menyampaikan amanah dari para muakif untuk mendistribusikan Al-Quran dan buku panduan sabik ke beberapa pelosok daerah di Indonesia Kami sadar, kebutuhan masyarakat akan Al-Quran di pelosok daerah lainnya masih sangat tinggi Mari, menjadi bagian dari solusi dengan mengikuti program Wakaf Al-Quran Peduli Negeri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman sekalian bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Orasi Obrolan Inspirasi Jadi insya Allah obrolan kita hari ini ada nilainya nih Pak Masya Allah Nah teman-teman sekalian bertemu lagi bersama saya dan di hari ini, di episode kali ini kita akan membicarakan suatu hal yang menarik nih Pak Nah bersama kita sudah duduk dua pembicara yang pertama ada Pak Wenda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Wahid Dan di samping Pak Wenda ada Pak Mulyana Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Wakil gimana kabar rekan-rekan semua Alhamdulillah Nah semoga teman-teman sekalian tetap semangat untuk menyimak obrolan kita pada hari ini karena ini adalah episode yang spesial nih bersama kita sudah duduk apa ya pembesar mungkin ya Masya Allah Dari BSI nih Bank Syariah Indonesia Nah kita akan bincang-bincang karena BSI ini di kegiatan sebelumnya sebelumnya di kegiatan Milad Darutauhid Pak ya ikut serta dalam kegiatan Wakaf Al-Quran Peduli Negeri makanya beliau-beliau juga ikut goes Pak ya Masya Allah Ikut goes juga ikut menebarkan Al-Quran sebanyak seribu Al-Quran ya Masya Allah Kenapa sih BSI tertarik buat gabung di Wakaf Duli Al-Quran kan nah makanya kita akan kupas tuntas mungkin di awal dengan satu pertanyaan dulu Pak saya mau kilih teman-teman yang awam nih ini kan dari BSI dan BSI Mas Lahat Pak ya iya betul ini bedanya apa nih Pak nah Masya Allah terima kasih Kang Wahid atas kesempatannya untuk mengundang kami di sini ini suatu kehormatan bagi kami nih dari BSI dan BSI Mas Lahat nih Masya Allah ini baru pertama kali nih podcast nih Pak jadi sebelumnya ingin diperkenalkan dulu Pak saya dengan Wenda saya diamanahkan di BSI Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Setrasari Bandung nah Kang Wahid mungkin teman-teman di sini juga bertanya-tanya BSI itu apa sih gitu kan karena ternyata gitu Kang Wahid menurut survei juga ada beberapa juga belum tau nih Bank Syariah Indonesia itu apa gitu kan nah saya ingin sharing sedikit nih Kang Wahid terkait dengan BSI BSI itu merupakan gabungan dari 3 Bank Syariah Kang Wahid jadi diantaranya Bank Syariah Mandiri BNI Syariah dan BRI Syariah kita tergabung di tanggal 1 Oktober 2021 jadi kita belum genap 2 tahun belum nih baru 1 tahun lebih nih jadi masih baru tapi alhamdulillah dengan bergabungnya ini kita menjadi top 10 bank di Indonesia Kang Wahid jadi yang sebelumnya sebelum kita mencari itu yang satu banknya di urutan keberapa di Bank Nasional ya BNI Syariah dimana BSM dimana BRI Syariah dimana tapi setelah bergabung alhamdulillah kita peringkat ke 7 wih alhamdulillah alhamdulillah kita secara aset sudah bertambah sudah 240 triliun kurang lebih ya dan kita sudah menjadi Bank Syariah terbesar di Indonesia saat ini walhamdulillah ini satu amanah yang sangat besar nih bagi kami Kang Wahid itu ya nah selain itu juga Kang Wahid BSC itu itu tersebar di seluruh Indonesia ada 1200 cabang kurang lebih ya dan kita juga hadir juga di luar negeri di luar negeri Masya Allah ini suatu kehormatan bagi kami diberikan kesempatan di Dubai gitu ya kita hadir disana Besar ya Masya Allah besar disana itu kita kenapa disana karena disana itu merupakan apa namanya negara yang perekonomian secara asetnya yang paling besar di dunia makanya kita izin ke negara ini Emirat disana ya untuk membuka cabang alhamdulillah kita diizinkan disana hanya kita saja yang diizinkan ya Masya Allah Alhamdulillah spesial dari Indonesia itu baru kami insya Allah selanjutnya Kang Wain kita juga setelah bergabung itu jaringannya juga makin luas gitu ya karena tujuan kami itu bukan hanya top 10 di Indonesia tapi ingin visi kami adalah top 10 secara global di 5 tahun ke depan 2025 itu kita ingin top 10 secara bang syariah secara global gitu ya tujuan kami itu Kang Wahid mudah-mudahan banyak memberikan manfaat insya Allah seperti itu jadi Kang Wahid kalau misalnya punya tabungan nih di BSI itu kita fasilitasnya ada mobile bankingnya ada internet banking ada ATM tersebar di seluruh Indonesia juga itu banyak ya di samping itu juga mohon maaf kita kan di bawah induknya itu bank mandiri jadi kalau Pak Kang Wahid ngambil ATM ngambil uang di bank mandiri itu gak kena biaya free free off chart gitu ya jadi itu mudah dapang mandiri kan dimana-mana ya ATM ya jadi itu suatu kemudahan bagi nasabah BSI jadi memang walaupun terbilang baru Pak ya tapi ternyata kualitasnya wah gak kaleng-kaleng Masya Allah Alhamdulillah kemudian bedanya nih Pak sama BSI Mas Lahat apa nih Pak BSI Mas Lahat ini merupakan lembaga mitra strategis dari PT Bank Syariah Indonesia dalam mengoptimalkan potensi dan menghimpun dana jiswa infak zakat infak wakaf dan dana-dana sosial serta dana-dana CSR mempunyai tagline ingin bersinergi memperluas masalahat gitu ya secara branding ingin menampilkan sebagai lembaga yang profesional amanah dalam menghimpun dan penyaluran dana jiswa tersebut oke ya jadi memang salah satu tujuhnya adalah agar lebih profesional ya makanya pengelolaan dana-dana tadi itu dibuat atau dikelola oleh badan sendiri yaitu di masrat itu luar biasa nih jadi agar lebih profesional jadi ada bagiannya sendiri yang mengolah itu nah kemudian kemudian lah kemarin kan udah terlibat dalam kegiatan milat santren Darutauhid terutama di kegiatan wakaf Al-Quran Peduli Negeri nah kira-kira motivasinya apa sih Pak BSI atau BSI masyarakat ini ikut serta dalam kegiatan wakaf Al-Quran Peduli Negeri di milat santren Darutauhid kemarin Oke Kang Wahid kami sangat bersyukur sekali Alhamdulillah kami diberi kesempatan mengikuti kegiatan milat DT ini kami dari BSI sebagai satu lembaga yang lembaga keuangan yang memiliki concern khusus kepada program-program keislaman dan pengembangan ekosistem masjid pesantren serta halal food dan DT sebagai salah satu pondok pesantren terbaik yang dipimpin oleh guru besar kita Gaya Haji Abdullah Gimnasiar yang memiliki program-program yang kesamaan visi dengan kita gitu ya dengan PT BSI ini nah selain itu juga dari Taurit merupakan nasabah BSI ya Pak Wenda yang sudah sangat lama jadi kami sangat bangga untuk bisa bergandengan tangan dengan Darutauhid membangun kepedulian melalui program-program yang digagas oleh DT baik itu melalui pendidikan ekonomi ataupun kegiatan kemasjidan kayak gitu ya jadi memang sebetulnya kurang lebih tujuannya sejalan sejalan makanya istilahnya bareng-bareng mengerjakan suatu hal yang memang di BSI ada dan di Roto juga ada nah kemudian Pak tanggapannya nih tanggapan dari kegiatan wakaf kemarin kan seribu Al-Quran juga seribu buku sabik di Desa Cibaruga di Desa Cibaruga tanggapnya terkait acara kemarin itu terus terang saya sendiri sangat kagum luar biasa jadi disana membagikan langsung kepada apa namanya ibu-ibu dan bapak-bapak disana banyaknya ibu-ibu yang banyak pengajian dan otomatis dengan membagikan seperti itu kita merasa aduh mudah-mudahan BSI itu ada kontribusi manfaat buat umat jadi bukan hanya kita mencari profit tapi kita ingin memberikan manfaat juga kita saling memberikan manfaat seperti itu jadi harapannya sih kegiatan itu berkesinambungan tidak hanya di acara milat kemarin saja jadi mudah-mudahan berkelanjutan luar biasa ya nah kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi nih Pak kan sudah sering nih Pak BSI gitu ya ikut event bareng Darut Tauhid betul apakah tahun-tahun ke depan atau tahun selanjutnya BSI akan gabung lagi gitu dalam penggiatan di Darut Tauhid ada rencana gitu gak insyaallah jadi secara khusus ini rahasia nih sebetulnya aduh aduh rahasia jangan dibilang-bilang tapi dibilang-bilang disini jadi sebetulnya dari Darut Tauhid sendiri khususun dari AA itu ya jadi selalu mengajak acara Gowes itu bukan hanya kemarin saja jadi kalau mau Pak Wenda dirutinkan saja gitu kan Masya Allah sebenarnya itu suatu kehormatan bagi kami dari BSI ya diajak seorang ulama nasional gitu ya untuk kontribusi dan insyaallah kedepannya kita selalu berkontribusi jadi ada manfaat juga yang diberikan dari BSI kepada Darut Tauhid dan untuk umat insyaallah nah berkontribusi berkontribusi di Tauhid itu bagi perusahaan itu bagi perusahaan pun berkah berkah bagi perusahaan bagi stakeholder pemegang saham bagi pegawainya juga berkontribusi juga kan dana yang kemarin kita bagikan itu bukan hanya dari ini ya dari umat juga dari pegawai juga gitu ya jadi mudah-mudahan kita berkontribusi dan utamanya lebih berkah untuk BSI kedepannya jadi memang tujuan utamanya tidak hanya maksudnya kita dapat profit tapi bagaimana berkahnya itu yang paling kita tahu salah satu yang lewat wakaf Al-Quran kemarin iya masya Allah karena yang menghimpun dana di BSI ini kan terutama dana-dana sodako wakaf itu kan dari BSI masalahat nih pak nah dari pemulihananya mungkin dana yang sudah dihimpun nih pak selama wakaf kemarin ini kira-kira berapa banyak nih pak kalau dana wakaf yang kemarin gitu ya atau wakaf yang kalau dana wakaf atau yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya Alhamdulillah dengan kepercayaan masyarakat gitu terhadap BSI masalahat gitu ya Alhamdulillah terhimpun sekitar 523 juta gitu ya dan Alhamdulillah kita juga udah sebarkan ke seluruh provinsi terutama di 10 titik ada di Medan ada di Palembang kemudian di Jakarta di Bandung kemudian di Semarang Surabaya Banjarmasin dan Makassar itu kita sebarkan ke 10 titik itu ya total sekitar 1700 1.700 musyak Quran gitu ya yang sudah kita sebarkan Alhamdulillah jadi memang dana yang dihimpun ini bagaimana bisa kembalai ke masyarakat ke masyarakat betul karena tujuannya tadi bagaimana bisa dana yang didapatkan itu memberikan keberkahan tidak hanya untuk penerima manfaat tapi juga untuk besi sendiri betul luar biasa itu dia perbincangan kita bersama Pak Wenda juga Pak Muliana wah luar biasa nih inspirasinya Alhamdulillah terima kasih kita teman-teman yang denger juga terutama yang sudah pakai besi jadi semakin yakin ya Pak buat terus maksimal di besi ada grade nya Pak ya penggunanya itu ada grade nya kan platino apa sih platino atau apa ya dari untuk yang ATM nya dari silver gold platinum gitu ya nanti bisa wah semakin yakin naikin lagi grade nya betul jadi maksimal lagi jadi harapannya jadi apa namanya rekan-rekan sekalian teman-teman sekalian gitu ya yuk hijrahkan rekening-rekening konvensionalnya ke bank syariah betul sekali sebagai informasi juga jadi ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa ah sama aja bank syariah dengan bank konvens ya gitu ya tapi insyaallah sebelumnya sebagai informasi juga Kang saya dulu di bank konvensional mohon maaf gitu ya dan keluar setelah itu bergabung dengan bank syariah dan itu akadnya beda akadnya beda gitu ya sebagai informasi seperti ini contohnya Kang Kang Wahid membeli rumah kalau misalkan pembiayaan melalui bank konvensional Kang Wahid dikasih uangnya gitu kan ini uangnya silahkan apa namanya dengan beli beli sendiri nanti kembalikan dengan ada bunganya nah kan seperti itu nah itu kan dalam islam itu kategori riba ya jadi itu merupakan dosa riba karena ada tambahan pinjam ada tambahan itu karena masuk kategori riba di bank syariah seperti apa di bank syariah itu itu akadnya jual beli murah bahah seperti itu jadi Kang Wahid tidak dikasih uangnya tapi dikasih rumahnya jadi contoh misalkan ada developer menjual rumah gitu kan Kang Wahid berminat kami dari BSC akan membeli dulu dari developer dibeli dulu misalkan contoh kita beli 500 juta nah setelah itu kami akan menjual kepada Kang Wahid dengan akad jual beli seharga 750 juta contoh seperti itu nah 750 juta itu itu di breakdown Kang Wahid ngajuinya berapa tahun 10 tahun misalkan ya setiap bulannya itu di breakdown per bulannya cicil berapa gitu kan jadi akadnya jual beli bukan dikasih uangnya seperti itu jadi di samping itu juga di BSC itu insya Allah tidak ada denda nah gitu kan jadi misalkan kalau di bank konvensional Kang Wahid ingin melunasi sebelum jatuh tempo gitu ya itu terkena denda penalti ya selanjutnya kalau misalkan di konvensional itu kalau misalkan lewat waktu cicilan nih ada denda kan gitu kan di bank syariah tidak boleh ada denda seperti itu jadi benar-benar di bank syariah itu kita menjaga prinsip-prinsip syariahnya jadi saya pastikan insya Allah di bank syariah itu beda dengan bank konvensional gitu kan insya Allah jelas beda tidak hanya mempermudah tapi juga menjadi berkah Masya Allah betul-betul terima kasih Pak Wendan di acara orasi ini jelas ada inspirasi yang didapat dari kita semua dan yang paling penting adalah bagi kita semua yang punya pemahaman bank syariah dengan bank konvensional sama aja ternyata beda beda dan terutama di BSI ini adalah bank baru tapi ternyata fasilitasnya dan layanannya udah luar biasa lengkap terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah nonton acara ini bagi teman-teman yang terinspirasi semoga bisa mengambil hikmahnya dan tertarik juga buat ikut berwakaf Al-Quran ini bisa lewat BSI juga teman-teman sekalian bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa tangan tombol like bagi yang belum berlangganan jangan lupa tangan tombol subscribe saya Wahid Ihwan bersama Pak Wendi dan juga pemulihannya mohon pamit undur diri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bismillahirrahim buat teman-teman sekalian yang dari luar Bandung lagi main ke Bandung jangan lupa kalau pulang ke daerahnya bawa oleh-oleh khas Bandung disini ada oleh-oleh khas Bandung namanya pisang bolen pisang bolen ini adalah salah satu makanan khas Bandung teman-teman sekalian teman-teman bisa dapatkan salah satu bolen terenak di Bandung itu namanya di Karovi Cake & Bakery teman-teman bisa langsung datang ke GGR Kalong di kota Bandung tepatnya di depan masih Darutauhid cari toko Karovi disitu ada tersedia oleh-oleh khas Bandung salah satunya adalah pisang bolen ini coba teman-teman ya cobain ya coba ya Bismillahirrahmanirrahim yang rasa coklat pisang coklat Bismillahirrahmanirrahim jadi tunggu apa lagi bagi anda yang membutuhkan kue untuk sarapan cemilan atau oleh-oleh dari Karovi dapatkan semua produk tersebut di outlet Karovi seberang Masjid Darutauhid Jalan GGR Kalonggirang nomor 65 Kelurahan Isola Kecembatan Sukasari Kota Bandung Jangan lupa saya bila sekalian terus berangganan di Darutauhid ofisial